Tapi pak kemarin juga ngeliat ibu dampingin luar biasa, kita liat dulu videonya nih. Ini ibunya Rizky, ini mengambil Rizky viral. Wah ini emang luar biasa ya. Bapak, kalau saya teges-tegesin anak bapak ganteng juga ya? Iya. Maksudnya apa nih, maksudnya bagaimana nih? Enggak maksudnya saya resep aja ganteng. Bapaknya ganteng gak bapaknya? Bapaknya ganteng. Tidak tau dari munding. Tapi tadi alhamdulillah ya, ibu bapak tidak bisa mendampingi, ibu yang mendampingi. Iya. Eh katanya Rizky itu kalau mau melakukan sesuatu yang besar tuh selalu cium kaki ibu, betul? Iya. Jadi ada memang beberapa momen ini biasanya kan kalau memang mencuci hanya di rumah aja. Cuman ada dua momen ini ibunya ikut berangkat. Alhamdulillah. Yang ke Puket berangkat, terus yang kemarin itu berangkat juga ambillah. Pak jujur, nyangka gak Rizky bisa dapet emas di olimpi adek? Kalau saya sih pelatih ya. Sebagai pelatih? Iya, sebagai pelatih ya kalau orang tua udah jelas ya pasti. Iya, iya. Kalau sebagai pelatih kalau lihat dari programnya, Rizky itu bisa ngangkat lebih dari ini. Sebetulnya? Sebetulnya. Rizky itu karena kalau dilihat ini, ya saya terus terang. Ini kalau dibilang langkah. Kita mendapatkan Rizky belum tentu 20 tahun dapet kaya Rizky. Iya, iya. Karena kalau dilihat, kita bandingkan dengan lifter Cina apa semua. Lifter Cina aja terherang-herang. Kalau ketemu Rizky semua pasti pegang tangannya. Atau udah badan kecil gitu ya. Badan kecil tapi tenaga besar. Jadi dia usia berapa latihan nanti Rizky deh? Kalau Rizky memang dari 4 SD juga udah besi gitu ya. Jadi mulai diarahkan itu ya pada tahun 2014. Karena dia seneng-seneng motor-motor itu kan udah ke motor-motor kecil. Iya, iya, iya. Saya tanya. Ki ini mumpung ada yang ngomodalin nih pejabat gitu. Kamu seneng mau di motor close atau mau diangkat besi? Dia bilang terserah ayah-ayah. Nah, saya tanya. Ya udah. Kalau terserah ayah kamu angkat besi aja. Turutnya. Kalau nanti angkat besi kamu juara bisa beli motor. Kalau kamu angkat beli motor, gak bisa beli bersih. Belum tentu kamu mau beli bersih. Benar. Oh gitu. Eh bapak itu teorinya. Jadi salah satu itu sekarang koleksinya yang motor. Wee. Pak, tapi yang ngomongin soal kaki tadi cium kaki ibu ngomongin soal kaki nih. Itu Rizky-Rizky sepatu kenapa sisirangan gitu. Iya kenapa beda-beda terus sepatunya kanan kiri. Emang selalu gitu deh deh. Atau emang sepatunya modelnya gitu. Karena saya tahu Rizky setiap tanding. Terutama di event internasional ini. Sepatunya selalu baru. Jadi yang sudah siap tanding dia simpen. Oh. Makanya. Itu sepatu baru tuh? Iya. Emang ketukar atau gimana itu warnanya beda? Nah kalau yang ini khusus ya. Khusus. Kemarin tuh dia ada dapet ada yang namanya atlet Lius Yu Jun. Dia legenda angkat besi Cina juga. Sekarang dia punya perusahaan. Bisnis sepatu. Itu? Untuk alat-alat angkat besi. Termasuk sepatunya? Salah satu memberikan Rizky. Memberikan Rizky cuma-cuma tetapi yang ini mah pesen. Itu sepatu khusus angkat besi? Iya. Jadi pesen di depan. Tuh sepatunya tuh A tuh. Tuh di depannya ada RZ. Rizky. Rizky Juniansa. Terus di belakangnya ada lambang. Ini bulldog gym. Oh gitu? Pesen? Jadi ini gak ada di jualan ya. Eh tapi sih emang warnanya disengaja beda-beda? Sengaja juga. Karena ini ada dua kalau gak salah. Dengan rivalnya. Gitu juga? Ya siapa? Si Jiyong gitu. Ya gitu. Sama? Sama yang begitu. Kiri-jari kanan, kanan-jari-kiri dituker. Ya sisirangan. Sisirangan. Sisirangan cek orang-ceng orang. Tapi emang atlet mah ya bersaing tapi tetap bersahabat ya. Iya. Sekarang udah dapet medali emas. Kedepannya targetnya apa lagi pak? Kalau saya harapkan kedepan karena saya pembina. Ya saya juga udah pensiun. Kerja di rumah punya ini. Ya saya ingin tidak hanya Rizky aja. Ada Rizky-Rizky lain yang bisa apa? Bisa mengikut jejaknya. Dan bahannya ini sebenarnya udah banyak. Ya perlu tahu. Ini kan cucu saya sudah mulai-mulati. Ini cucunya ya? Ini yang baju merah. Oh yang ini. Sini. Ini dong ngasih. Oh ini cucunya nih. Ini udah angkat besi juga. Ini cucu? Ya. Tadi dia udah gak ada-adain. Dia pengen masuk pipi. Disini dulu. Disini. Ini udah angkat besi juga. Anaknya. Angkat besi sayang. Siapa namanya? Vera F. Namanya lupa dia. Vera F. Vera Alexi Olimpian. Vera F. Vera Alexi Olimpian. Umur? 9. Anaknya siapa ini? Ini anaknya Olimpian. Triadno dan Rizky-Rizky. Itu juga kan ada dua-duanya. Iya dua-duanya. Dua-duanya. Siap kamu angkat besi. Coba angkat kakek. Coba pengen ini. Berat. 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 Harga ada ukurannya. Iya. Senang. Katanya Vero. Pas kamu lahir. Keluartanya udah mau barba. Katanya kamu gini-gini. Iya bener. Ketak. Udah mulai latihan angkat besi. Iya. Itu adiknya Rizky. Itu adiknya juga sini. Cuma nih adiknya Rizky juga ada di. Sama. Ini adiknya Rizky. Ini adiknya Rizky. Sini-sini. Ini juga angkat besi juga ya. Angkat besi juga. Siapa namanya? Rizky. Apa Rizky. Rizky udah punya suami. Rizky udah ada suami. Kenapa nanya suami sih? Tidak nanya. Siapa tau. Dicariin sama saya. Iya. Semuanya mau jadi atlet-angkat besi semua. Rizky juga. Iya. Wah hewan. Rizky. Warga atlet nginamanya. Seru ya lucu. Dan mamanya juga. Rizky tuh. Lagi 4 bulan tuh. Di dalam perut mamanya diajak tanding. Ini? Perut mamanya. Eh perut itu. Tapi itu. Rizky. 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 Iya. Udah bawa tanding. Pokoknya kita doain sekeluarga bisa. Menjadi harapan bangsa. Dan juga mengibarkan bendera merah putih di dunia. Amin. Amin. Nah kalo tadi udah ada yang viral-viral. Abis ini ada yang viral lagi. Tuh ini gak kalah viral. Kita liat videonya abis ini ya. Dan kita bahas ya. Bahas dong. Makan jangan kemana-mana. Tetap di ep ep. For your party. Komedian Sule dikabarkan bangkrut. Sampai harus menjual barang-barang. Hingga kehilangan kolam berenang rumahnya. Apakah benar hampir 20 tahun berkarir di televisi? Kini pemasukan Sule hanya bergantung dari channel YouTube. Bersambung dari channel YouTube. Baiklah. Baiklah. Sampai harus menunggu. Bersambung dari channel YouTube. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa